selamat datang di knits knits channel hari ini saya akan membuat mini bag serbaguna saya akan ukur dulu tasnya kita mulai dengan pada bagian atas panjangnya panjangnya sekitar 23 cm tinggi tasnya dari atas sampai ke bawah tas sekitar 18 cm mini bag ini bisa digunakan sebagai bekal makanan dan tempat minuman jika tempat minum diletakkan di atas seperti ini kita tidak bisa mengunci dengan perkatnya tapi jika kalian hanya membawa bekal makanan saja ini bisa dan tas ini kuat sekali jadi tergantung kebutuhan kalian bisa sebagai tempat bekal atau penyimpanan dompet, hp, dan lain-lain di saat kalian berpergian ke pasar biar praktis membawanya bahan-bahan yang dibutuhkan adalah saya menyiapkan rainbow cotton jadi ini benangnya sudah bercampur warna-warni seperti ini dan gunting, stitch marker ada handmade, kancing, dan hook berukuran 3,5 mm dan perkat ini sudah ada 20 chain lalu saya tambahkan 1 chain seperti ini dan kita akan melakukan single crochet di chain yang kedua dari hook seperti ini lalu saya beri tanda stitch marker agar mengetahui single crochet pertama dimulai dari sini ini sudah ke-20 single crochet ini yang di ujung di sini kita akan tambahkan 2 single crochet lagi jadi 1 dan 2 lalu kita akan melakukan single crochet di setiap stitch nanti kita akan ketemu di pada bagian ujung satunya ini sudah pada bagian ujung di stitch marker yang pertama tadi ini kita lakukan 2 single crochet dan kita akhiri dengan slip stitch di stitch marker yang ini untuk round 2 ini saya lakukan chain 1 seperti ini dan saya lakukan 2 single crochet karena di tiap ujung nanti saya akan membuat 2 single crochet di tiap 3 ujung SC saya melakukan 2 single crochet atau increase pada awal round kedua karena ini merupakan 3 single crochet di bagian ujung yang dihitung sebagai single crochet ketiga dan single crochet yang pertama saya berikan stitch marker karena saya akan melakukan increase pada bagian ujung kanan dan kiri dari baseback ini lalu saya akan melakukan 1 single crochet di tiap 18 stitch berikutnya ini pada bagian ujung satunya bisa dilihat ada 3 single crochet 1 2 dan 3 pada single crochet yang pertama saya akan berikan stitch marker dan nanti kita akan ketemu di stitch marker yang berwarna pink ini dan kita akan melakukan increase dengan 2 single crochet saya akan melakukan increase dimulai dari stitch marker berwarna pink ini dengan 2 single crochet dan beri stitch marker pada bagian single crochet yang pertama seperti ini karena saya nanti akan melakukan increase dimulai dari stitch marker ini dan lakukan 2 single crochet lagi pada 2 single crochet di ujung baseback ini dan jangan lupa berikan stitch marker pada bagian akhir di increase yang terakhir ini dan saya lakukan 1 single crochet di setiap 18 stitch berikutnya nanti kita akan ketemu di ujung satunya yang sudah saya beri tanda kuning ini ini sudah pada bagian akhir di ujung satunya ini kita lepas stitch marker nya dan kita lakukan increase dengan cara 2 single crochet seperti ini seperti ini dan tidak lupa untuk memberi stitch marker pada sc yang pertama kita lakukan increase seperti ini dan lakukan increase lagi dengan 2 sc seperti ini dan kita lakukan slip stitch ini merupakan fondasi dari sc yang pertama lalu kita lakukan slip stitch di sini total pada row kedua ini single crochet nya ada 48 single crochet pada row ketiga saya akan melakukan chain 1 dan 2 single crochet atau increase saya melakukan increase di awal karena ini merupakan bagian ujung dari baseback dan jangan lupa diberi tanda stitch marker pada single crochet yang pertama selanjutnya kita mulai dengan 1 single crochet dan kita lakukan single crochet di setiap stitch sampai ketemu pada bagian ujung satunya di stitch marker yang pink saya akan melakukan 2 single crochet dimulai dari stitch marker pink ini jangan lupa untuk berikan stitch marker pada single crochet yang pertama selanjutnya lakukan 1 single crochet seperti ini dan ulangi pattern seperti tadi dengan 2 single crochet seperti ini dan 1 single crochet sampai pada stitch marker pink berikutnya selanjutnya 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 atau sampai ketemu di batas stitch marker kuning lalu kita akan mengingkris kembali di stitch marker yang kuning ini dengan 2 single crochet 1 dan 2 dan pasangkan stitch marker yang berwarna kuning tadi pada esnya yang pertama disini selanjutnya lalu saya akan melakukan single crochet di stitch berikutnya seperti ini dan lakukan increase kembali dengan 2 single crochet 1 dan 2 lalu 1 single crochet di stitch berikutnya dan kita lakukan slip stitch di stitch marker yang berwarna kuning ini atau di esnya yang awal ini total semua ada 54 single crochet selanjutnya untuk crown yang keempat saya lakukan chain 1 dan saya akan lakukan 1 single crochet di tempat yang sama tempatkan kembali stitch marker berwarna kuning ini pada es yang pertama seperti ini lalu saya akan melakukan 1 single crochet seperti ini dan increase dengan 2 single crochet seperti ini selanjutnya saya akan melakukan 1 single crochet di setiap 18 stitch berikutnya atau sampai pada batas stitch marker yang berwarna pink stitch marker pink ini saya lepas dan saya lakukan 1 single crochet di setiap 2 stitch berikutnya dan jangan lupa diberikan stitch marker berwarna pink ini dan saya akan lakukan increase dengan 2 single crochet ulangi pattern seperti tadi sampai pada stitch marker pink berikutnya selamat menikmati 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 Saya buka stitch marker yang berwarna kuning ini dan kita akan lakukan satu single crochet di dua stitch berikutnya seperti ini, ini satu dan ini yang kedua. Dan jangan lupa pasangkan kembali stitch marker yang berwarna kuning ini pada es yang pertama di sini. Lalu saya akan melakukan increase dengan dua single crochet, satu dan dua. Lalu lakukan pattern seperti tadi dan slip stitch di stitch marker kuning berikutnya. Dengan total semua single crochet enam puluh. Untuk crown yang kelima, saya lakukan chain satu dan saya lakukan single crochet. di stitch yang sama seperti ini dan jangan lupa untuk berikan stitch marker berwarna kuning seperti ini. Dan lakukan increase dengan dua single crochet. dan lakukan satu single crochet di setiap tiga stitch berikutnya. satu, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Lalu saya akan lakukan satu single crochet di setiap 17 stitch berikutnya. Stitch marker ini kita buka, lalu kita akan lakukan satu single crochet seperti ini. dan pasangkan kembali stitch marker. Lalu saya lakukan increase dengan dua single crochet. Lalu saya lakukan increase dengan dua single crochet. Satu, dan dua, lalu lakukan satu single crochet di setiap tiga stitch berikutnya. Satu, dua, dan tiga. Lakukan pattern seperti tadi tapi dimulai dari dua single crochet sampai stitch marker pink berikutnya. Jadi ini satu, dan ini dua single crochet. Hanya di stitch marker pink ini dimulai dengan satu SC, kemudian dua SC, satu, 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 dan lakukan dua. Terima kasih telah menonton! Lalu lakukan satu single crochet di setiap stitch sampai pada batas stitch marker kuning. Saya lepas stitch marker yang berwarna kuning ini, saya akan lakukan satu single crochet. Lalu pasangkan kembali stitch marker kuning ini. Lalu saya akan melakukan increase dengan dua single crochet di stitch berikutnya. Satu, dan dua. Lalu saya akan melakukan satu single crochet di setiap tiga stitch seperti ini. Satu, dua, dan tiga. Lakukan pattern seperti tadi sampai ketemu stitch marker berwarna kuning berikutnya. Lalu kita akan lakukan slip stitch. Total single crochet di round kelima ada 66 single crochet. Untuk crown yang keenam, kita akan lakukan chain satu, dan satu single crochet di stitch yang sama. Jangan lupa berikan stitch marker di SC yang pertama ini. Lalu saya akan lakukan satu single crochet di setiap tiga stitch berikutnya. Dan lakukan increase dengan dua single crochet. Satu, dan dua. Dan saya akan lakukan satu single crochet di setiap 18 stitch berikutnya sampai pada batas stitch marker berwarna pink. Saya akan lakukan satu single crochet di setiap 4 stitch berikutnya. Ini yang pertama single crochet. Jangan lupa diberikan stitch marker pink seperti ini. Dan lakukan ini yang kedua single crochet. Yang ketiga. Dan keempat single crochet. Lalu saya akan lakukan dua single crochet di stitch berikutnya. Lakukan pattern seperti tadi sampai pada stitch marker pink berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Kami akan lakukan tiga inside. Dan lakukan pula kuris. Kami akan lakukan pula kuris. Tidak lakukan pula kuris. Kami akan lakukan pula kurisnya. Kami akan lakukan pula kurisnya yang menang. Lalu lakukan 1 single crochet di setiap 18 sts berikutnya Saya akan lakukan 1 single crochet di setiap 4 sts berikutnya 1, jangan lupa tempatkan kembali atau pasangkan kembali sts berwarna kuning ini Ini yang ke 1 single crochet, ini yang ke 2, ke 3, dan ke 4 Lalu saya akan lakukan increase dengan 2 single crochet di sts berikutnya Dan ulangi pattern seperti tadi sampai pada stitch marker berwarna kuning Dan lakukan slip stitch Total untuk crown yang ke 6 ini ada 72 single crochet Untuk crown yang ke 7 saya lakukan chain 1 dan lakukan single crochet di sts yang sama Dan jangan lupa berikan kembali tanda sts marker Dan lakukan 2 single crochet atau increase di sts berikutnya 1 dan 2 Lalu lakukan 1 single crochet di setiap 5 sts berikutnya Ini ke 2, ini ke 3, ke 4, dan ke 5 Lakukan 1 single crochet di setiap 17 sts berikutnya Sampai pada batas stitch marker berwarna pink Lakukan 1 single crochet di sts berikutnya Lalu lakukan 1 single crochet sama patternnya seperti pada awal tadi 1 single crochet seperti ini Dan jangan lupa diberikan stitch marker kembali Lakukan increase dengan 2 single crochet 1 dan 2 Dan lakukan 1 single crochet di setiap 5 sts berikutnya Jadi ini 1 Ini ke 2 Lalu yang ke 3 Di sini yang ke 3 Seperti ini Dan ke 4 Dan ke 5 Ulangi pattern seperti tadi Tapi dimulai dengan increase Jadi dimulai dengan 2 single crochet Dan 1 single crochet di setiap 5 sts berikutnya Perti ini bisa specifics selamat menikmati lepas stitch marker dan lakukan 1 single crochet seperti ini dan tepatkan kembali stitch marker lalu lakukan increase dengan 2 single crochet di stitch berikutnya dan lakukan 1 single crochet di setiap 5 stitch berikutnya lakukan pattern seperti tadi tapi dimulai dengan pattern 2 single crochet dan 1 single crochet di setiap 5 stitch lalu slip stitch dengan total semua 78 single crochet selamat menikmati selamat menikmati untuk crown yang ke delapan diawali dengan chain 1 dan single crochet di stitch yang sama jangan lupa ditandai dengan stitch marker lalu nanti saya akan lakukan 1 single crochet di setiap 5 stitch berikutnya dan saya akan lakukan 2 single crochet jadi ini yang pertama ini yang kedua ini yang ketiga ke 4 ke 4 5 6 jadi ini ada 1 single crochet di setiap 6 stitch dan berikutnya kita akan increase dengan 2 single crochet dan ini lakukan 1 single crochet di setiap 6 stitch 1 jangan lupa tempatkan kembali stitch markernya lalu ini yang kedua single crochet dan ketiga keempat kelima dan ke enam lalu saya mengingkris dengan 2 single crochet di stitch berikutnya dan ulangi pattern seperti tadi sampai pada stitch marker pink satunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan lakukan kembali dengan 1 single crochet di setiap 6 stitch berikutnya jadi ini yang pertama jangan lupa tempatkan lagi stitch markernya dan ini kedua ketiga disini tiga dan keempat kelima dan enam dan lakukan 2 single crochet di stitch berikutnya lakukan seperti tadi sampai pada ada stitch marker yang di awal tadi dan lakukan slip stitch total seluruh single crochet ada 84 single crochet untuk crown yang 9 dan diawali dengan chain 1 plus single crochet di stitch yang sama seperti ini dan berikan stitch marker seperti ini dan lakukan increase dengan 2 single crochet di stitch berikutnya ini 1 dan 2 single crochet dan untuk di stitch berikutnya lakukan 1 single crochet di setiap 7 stitch berikutnya jadi ini kedua ketiga keempat lalu kelima kelima ke enam dan ke tujuh seperti ini lalu lakukan single crochet sampai pada stitch marker yang pink ini lakukan pattern seperti tadi dengan 1 single crochet dan beri tanda kembali dengan stitch marker seperti ini dan lakukan increase dengan 2 single crochet di stitch berikutnya seperti ini dan lakukan 1 single crochet di setiap 7 stitch berikutnya sampai pada stitch marker pink satunya selamat menikmati 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 lalu lakukan lakukan 1 single crochet di setiap 17 stitch berikutnya lakukan pattern seperti tadi dengan 1 single crochet seperti ini dan kita akan mengingkris dengan 2 single crochet ini mengingkris 2 single crochet dan kita akan lakukan 1 single crochet di setiap 7 stitch berikutnya total untuk round 9 ini ada 90 single crochet 1 single crochet 1 double crochet ini sudah jadi basebacknya, saya lepas stitch markernya seperti ini untuk round yang ke-10 saya akan lakukan chain 1 plus sc dan lakukan single crochet di setiap stitch untuk round 10 sampai round-round selanjutnya saya akan lakukan pattern seperti ini sampai membentuk tas selamat menikmati ini saya sudah membentuk tas lalu saya akan membuat handle tas dengan cara menekuk tas seperti ini dan tentukan handle tas dengan memberikan stitch marker seperti ini nanti saya akan buat handle tas di stitch marker yang sudah saya pasangkan ini mulai dengan chain 1 dan single crochet di stitch yang sama dan lakukan single crochet di setiap stitch seperti ini sampai pada stitch marker yang berwarna kuning lalu lakukan 50 chain atau sesuai handle yang kalian inginkan kalau saya saya buat 50 chain untuk handle tasnya ini sudah 50 chain lalu saya akan gabungkan ke stitch marker yang berwarna pink ini dengan lakukan single crochet lakukan single crochet di setiap stitch dan nanti ketemu pada stitch marker berikutnya saya ulangi seperti tadi buat handle tas sampai dengan 50 chain ini sudah jadi handle tasnya lalu saya lakukan single crochet di setiap stitch sampai membentuk tas handle dengan 3 baris selamat menikmati bisa dilihat handle tasnya sudah 3 baris ya seperti ini ini tasnya sudah jadi dan sisa benangnya ini akan saya gunting lalu sisa benangnya saya sembunyikan pada tas untuk kuncian tasnya saya kasih perekat seperti ini seperti ini ya ini kita pakai lem uhu aja dan kita tempelkan di tengah-tengah ya lalu saya rapikan sisa benangnya ini saya masukkan di stitch yang kedua seperti ini seperti ini seperti ini lalu masukkan kembali pada stitch sebelumnya seperti ini dan ini kita tarik dan kita sembunyikan di dalam tas sudah jadi tasnya seperti ini saya kasih handmade dan kancing sebagai hiasan untuk kuncian mini bag ini saya berikan perekat seperti ini jika kalian mau membawa handphone dompet di saat kalian berpergian tinggal di kunci seperti ini semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa subscribe yang belum subscribe like, komen, dan share dan tungguin video-video terbaru dari NitsNits terima kasih bye-bye